Halo, bersama-sama. Sama Tiander, dan ini Redmi Note 4 Mido atau chipset Qualcomm. Kali ini saya akan membahas kasus getar tapi katanya panas ya. Wow, panasnya luar biasa ya. Di area ini apa ya? Menggigit sekali panasnya. Di sini apa? Di sebelah ya? Saya baru lihat kondisi shot di area ini dekat fingerprint. Jarang terjadi ya. Apa di situ atau di sebelahnya? Ya, biar lebih jelasnya saya bongkar dulu di area CPU-nya ya. Hmm, kerasnya. Ini kelihatan tanda-tandanya dari kaleng power ya. Ya, dan kalau diperhatikan, ini kelihatan gosong di area koil ya. Saya teringat ada yang pernah mengomentari kalau koil itu tidak bisa shot ya. Lucu juga saya mau menjawab, tapi mungkin di video kali ini saya akan coba menjawabnya. Oke, saya coba ukur dulu hambatan di sekitar koil ya. Barangkali ada yang dicurigai shot. Tapi kalau seandainya tidak ada, saya yakin tersangkanya itu pasti koil. Mungkin ada yang bertanya loh, kok bisa koil shot? Ya, nanti saya jelaskan. Di sini saya coba pastikan dulu apa benar tersangkanya itu berasal dari koil atau bukan. Karena setelah saya amati ya, komponen di sekitar koil itu tidak ada yang dicurigai shot. Nah, karena tanda gosongnya itu berasal pas dari letak koil. Saya yakin penyebabnya ini koil shot ya. Nah, ini saya mau coba dulu detek dengan teknik kamera thermal. Saya coba rakit seperti semula. Lengkap dengan baterai, kemudian colok charge. Nah, dalam posisi tidak pasang baterai, aman ya. Tidak berasa panas. Ya, masih aman. Nah, sekarang saya coba pasang baterai. Oke, saya lanjut colok charge lagi. Ya, sejauh ini masih sama, tidak panas ya. Tidak seperti kondisi awal, panas. Di sini aman-aman saja. Nah, berarti saya coba pasang fleksibel LCD-nya. Karena mungkin efek panasnya itu timbul setelah membaca tegangan lampu ya. Mengeluarkan tegangan lampu. Jadi, panasnya itu timbul. Ya, tanpa baterai, cuma colok charge juga tidak panas. Aman-aman saja. Sekarang saya coba pasang baterai. Oh, buset. Panas banget ya. Waduh. Luar biasa. Langsung. Langsung. Oh, buset. Langsung matang kulitnya ya. Saya kurang tahu itu asalnya dari mana. Tapi, kecurigaan saya memang berasal dari coil ya. Nah, untuk membuktikan benar tidaknya komponen apa yang jadi tersangka. Terus terang, saya tidak mau pegang lagi ya. Luar biasa panasnya. Saya langsung coba pakai kamera thermal. Di sini bisa dilihat vision. Kemudian ini mode thermal. Nah, dalam posisi lengkap seperti ini. Baterai terpasang. Kemudian fleksibel. LCD terpasang. Saya coba colok jas. Lihat. Wow. Luar biasa yang langsung. Menyala. Bersinar. Iya. Ini. Oh, iya. Tanda merah ini sepertinya memang dari sekitar coil ya. Saya coba sekali lagi. Saya coba sekali lagi ya. Ya, bisa diperhatikan. Posisi thermal. Kemudian saya colok jas. Ya, wah. Ini suhunya berubah ya. Tapi perhatikan di sini bisa dilihat. Lihat derajatnya sampai 140 derajat ya. Pantas saja panas ya. Dan pertanyaannya. Apakah benar penyebabnya coil? Oke. Nanti saya coba ganti dulu. Ya, jadi panasnya itu dari sekitar coil. Entah memang tersangkanya coil. Atau komponen di sekitar coil ada yang short. Tapi tidak mungkin ya. Karena tadi sudah saya ukur aman-aman saja. Tidak ada yang short. Dan ini apa ya. Ini gosong atau gimana? Oh, ternyata cuma bekas pendingin IC power. Lanjut proses eksekusi coil. Di sini langsung mau saya angkat ya. Coilnya itu boleh diambil dari sembarang mesin. Intinya modelnya itu mirip. Untuk besarnya itu hampir sama ya. Di sini saya sudah siapkan coil yang mau saya ganti dari punya Redmi Note 5. Ya, coilnya sudah tercabut. Sekarang saya ambil dari kanibalan Redmi Note 5. Nah, ini sama ya untuk area lampunya juga kalau tidak salah. Ya, sudah tercabut juga. Sekarang tinggal pindahkan ya. Terima kasih. Ya, coilnya sudah terpasang. Dan ini dia coil yang tadi dicurgai short. Nah, ini dia coil yang sudah diganti ya. Sekarang saya coba pasang kembali fleksibel LCD, USB dan baterainya. Sekarang saya coba colok charge. Mudah-mudahan tidak panas. Mudah-mudahan tidak panas lagi ya. Oh, iya benar. Sejauh ini aman saja. Tidak ada yang panas. Ya, di sini saya bisa simpulkan memang penyebab shortnya itu tadi dari coil. Nah, kenapa coil bisa short? Nah, kenapa coil bisa short? Nah, buat mereka yang mencela biasanya cuma tahu short itu dari kapasitor. Dan kerusakan coil itu cuma putus. Saya jelaskan dulu ya. Coil merupakan kawat berfilamen yang digulung atau dililit dengan tujuan menghasilkan induksi magnet. Coil dikatakan rusak jika Satu, gulungan atau kumparan atau lilitannya putus. Dua, cat filamen gulungan atau kumparan atau lilitan terkelupas yang menyebabkan hubungan singkat sehingga mengabaikan hukum atau kaida coil itu sendiri yang mana coil menghasilkan induksi magnet. Ya, jadi jelas di sini, antara coil normal jika kita ukur hambatannya itu mendekati nilai 0 ohm ya, sama dengan coil yang rusak di mana filamennya itu terkelupas. Jadi, walaupun diukur nilai hambatannya itu mendekati 0 ohm atau mendekati short. Jadi, jangan patokannya coil itu tidak bisa short, cuma bisa putus. Jadi, yang punya persepsi seperti itu, tolong diluruskan. Biasanya orang yang ngerti coil, itu orang yang kerjaannya merakit gulungan untuk dinamo dan trafo untuk lilitan sekunder dan primernya. Jadi, mereka itu lilit ulang, bukan berarti karena lilitannya itu putus, tapi kadang karena filamennya terkelupas. Oke, saya pikir kalau saya bahas di sini waktunya tidak cukup ya. Silahkan pahami sendiri, jadi jangan cuma tahu coil itu rusak karena putus. Dan ini dia, hp-nya sudah saya rakit ulang. Saya coba colok cas, tapi di sini aneh ya. Setelah saya colok cas dari tadi, cuma hang logo mi. Ya, menurut saya ini sudah tidak normal ya. Mestinya langsung muncul tanda pengisian baterai. Tapi saya jauh ini masih logo mi. Saya coba nyalakan dulu. Dan kayaknya ini juga sama ya. Di cas maupun dinyalakan, hasilnya tetap logo mi. Nah, berhubung ini LCD baru. Kayaknya dia belum sempat lem ya. Teknisnya belum sempat lem. Karena saya pernah alami, kasus seperti ini akibat layar sentuh yang kurang bagus. Atau istilahnya cacat produksi ya. Saya sudah sering temukan di beberapa hp xiaomi. Termasuk di tipe mido. Jadi mau tidak mau, ini LCD-nya harus ganti dengan LCD lain. Kalau bertahan dengan LCD ini, tidak bisa ya. Pasti hang logo. Ya, bisa dilihat di sini, logo mi-nya semakin meredup, dan ada tulisan loading Android. Saya pikir kalau sudah seperti ini, pasti masuk menu ya. Ya, benar kan? Jadi ini fix masalah di layar sentuhnya. Bukan karena jalur layar sentuhnya bermasalah ya. Tapi memang ini cacat produksi untuk LCD barunya. Mau tidak mau, harus pakai LCD yang lain. Di sini soket TS-nya sudah saya pasang kembali. Terus saya coba cas. Saya yakin ini hp-nya pasti hang logo ya. Ya, masalah panas tadi sudah teratasi. Saya pikir kasusnya sudah down. Cukup sampai di sini ya. Untuk masalah LCD cacat, karena layar sentuhnya tidak bagus, biar nanti teknisinya yang ganti. Karena ini cuma operan teknisi. Ya, saya Tiander. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.